Kita semuanya terpaksa harus meninggalkan kita menghadap Sang Khalid. Tapi masih ada cerita masyarakat menolak untuk dimakamkan. Saya memohon dalam kesempatan yang baik, dalam istri khusus lain, dalam doa kita, agar kita bisa merasakan apa tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk merawat, untuk menguburkan jenazah, dan bagaimana kita mendoakan. Ketika upaya dohir dilakukan, maka spiritual ini mesti terus dilaksanakan. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menjaga, saling menghargai. Benteng terdepan kita untuk melawan COVID adalah diri kita sendiri. Selalu hidup bersih, tidak berada dalam kerumunan besar, selalu menjaga jarak, selalu menggunakan masker, cuci tangan sebelum makan, menggunakan sabun, dan sesering mungkin termasuk menjaga kesehatan kita. Kenapa ini kita sampaikan? Efek ekonomi, efek sosial, efek politik di seluruh dunia terjadi. Saya terpaksa memberikan briefing tiap hari, bagaimana nasib mereka yang kena PHK dirumahkan, bagaimana saudara-saudara kita diperantauan yang mereka tidak bisa pulang, yang bekerjanya hanya hari itu juga, dan hari itu juga untuk bisa dimakan. Bapak-Ibu, para pemirsa semuanya, tentu saja kita perlu bergotong-royong, saya berkomunikasi dengan Menteri Sosial, dengan Presiden, dengan Menteri-Menteri yang lain, dengan Gubernur DKI Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, semuanya agar kita bisa merawat warga bangsa dimanapun berada. Saya menitipkan mereka yang di Jabodetabek, yang terkena PSBB, jangan pulang. Insya Allah seluruh masyarakat akan membantu. Saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, dengan Gubernur Jabar, agar bisa didaftar. Tidak mudah. Tapi kesabaran ini perlu kita lakukan, karena memang dukungan itu penting. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah SWT. Maturnuun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.